Selain ekonomi, sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya jadi motif pelaku mengancam selebgram Ria Yunita alias Ria Rijes. Polisi menyebut sosok pelaku adalah mantan pegawai yang bekerja sebagai satuan pengamanan atau satpam di rumah Ria Rijes. Polisi mengungkap motif dibalik ancaman dan pemerasan yang dialami selebgram Ria Yunita yang dikenal dengan nama Ria Rijes. Tersangka yang diidentifikasi sebagai AP ternyata adalah mantan pegawai yang bekerja sebagai satuan pengaman atau satpam di rumah Ria Rijes. Menurut laporan polisi, AP merasa sakit hati setelah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai satpam di rumah selebgram terkenal tersebut. Selain faktor ekonomi, rasa sakit hati ini menjadi salah satu motivasi utama dibalik ancaman dan pemerasan yang dilakukannya terhadap Ria Rijes. Tersangka AP memperoleh dokumen pribadi milik Ria Rijes dari telepon seluler bekas yang diberikan kepadanya untuk menunjang pekerjaannya sebagai satpam. Dengan dokumen tersebut, AP kemudian mengancam dan meminta uang sebesar 300 juta rupiah dari Ria Rijes. Polisi telah menangkap AP dan menahannya untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan data pribadi bahkan dalam lingkungan kerja. Polisi mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi ancaman dan untuk melaporkan setiap tindakan mencurigakan kepada pihak berwena. Ria Rijes yang dikenal sebagai selebgram dengan jutaan pengikut mengalami tekanan psikologis akibat ancaman ini. Meskipun demikian, ia tetap bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa pelaku diadili dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Pelaku ini benar adalah mantan sekuriti atau sapang di rumahnya korban. Ada rasa sakit hati ya, atau ya sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya sebagai sapang. Bergabung juga dengan kebutuhan ekonomi, sampai menyebut angka yang cukup besar ya, 300 juta. Terima kasih dan sampai jumpa.